Jadi hari ini kita hanya khusus membahas contoh soal dari Presentasikan contoh soalnya Nanti teman-teman yang lain yang bisa menemukan contoh soal di internet itu bisa disampaikan juga disini ya Jadi agar contoh soalnya itu enggak monoton gitu Silahkan Risma bisa presentasikan materinya atau soalnya yang Risma pakai Baik Pak Sebenarnya kalau teman-teman lihat analisis pulang pokok itu banyak sekali soalnya di internet ya Jadi pertanyaannya itu pasti berapakah kuantitas pulang pokok yang harus dijual Kemudian ada juga pertanyaan terkait misalkan grafik terkait biaya dan seterusnya Jadi biasanya itu-itu aja deh contoh dari analisis pulang pokok Dan ingat di kuliah minggu lalu kita sudah membahas ada tiga wilayah ya untuk analisis pulang pokok Itu wilayah laba, wilayah netral atau pulang pokok terjadi ketika tidak laba tidak rugi dan juga daerah rugi gitu Jadi misalkan nanti pertanyaannya Jika perusahaan menjual sekian produk apakah perusahaan berada pada wilayah laba rugi atau netral gitu ya pertanyaannya ya Oke silahkan Risma bisa dijelaskan ke teman-temannya bisa di slide show ya bisa dibesarkan ya layarnya ya Oke Risma silahkan dijelaskan Terima kasih Halo Risma Sudah terlihat ini bisa dijelaskan langsung Halo Risma Risma masih di kelas ya kok tidak terdengar suaranya Oh iya lupa nge-unmute-nya Pak Oke ya silahkan bisa dijelaskan Risma materinya Baik Pak Baik untuk soal yang minggu lalu Yang pertama perusahaan Kemudian dengan harga jual per unit yaitu 12 ribu dan biaya tetapnya sebesar 2 juta Nah yang ditanyakan yaitu berapa jumlah unit produk yang harus dijual atau key agar mencapai BEP dan gambarkan grafiknya Nah diketahui bahwa Oke sebentar Risma saya bantu menyajikan soalnya ya Jadi disini perusahaan memproduksi sebuah produk ya Biaya variabelnya 4 ribu per unit gitu ya Kemudian harga jualnya itu 12 ribu Nah itu biaya tetap perusahaannya 2 juta itu 2 juta per unit atau 2 juta per berapa unit tuh Kok biaya variabelnya Sorry biaya perusahaan tetapnya lebih besar banget daripada biaya variabelnya Bisa jelaskan Emang gitu aja di soalnya pak Oke Emang gitu aja di soalnya Soalnya kan ini agak rancu ya Biaya tetap perusahaan 2 juta 2 juta itu per unit atau Per 100 unit atau per 1000 unit gitu loh Karena kan tadi disampaikan biaya variabelnya itu per unit Harga jualnya per unit Sedangkan biaya tetap perusahaannya Itu maksudnya per apa gitu Jadi biar jelas lah gitu ya Oke nanti bisa dicek lagi Oke deh coba dijelaskan Risma cara menjawabnya ya Pakai cara yang TR sama dengan TC itu kok ya Ya yang Risma pahami Yang Risma pahami kan Maksudnya yang sesuai dengan yang Risma tulis disini kan itu pertanyaannya Berapa jumlah unit yang harus dijual agar dapat mencapai BEP Berarti kan berapa kuantitas produk yang harus dijual agar perusahaan itu berada pada kondisi Tidak laba tidak rugi kan gitu pertanyaannya kan Ya Nah itu kan Risma udah buat ini silahkan dijawab Baik ya pak Baik disini saya menyajikan dengan 2 cara Yang pertama yaitu dengan cara kuantitas sama dengan total fixed cost Dibagi sama price atau harga dikurangi dengan variable cost atau biaya variable Nah tinggal dimasukkan saja Untuk total fixed cost atau TFC nya ini berasal dari Apa namanya Fixed cost nya Yaitu sebesar 2 juta dibagi sama price nya yaitu 12 ribu Dan dikurangi dengan variable cost nya sebesar 4 ribu Jadi menjadi 2 juta dibagi sama dengan 8 ribu Sehingga mendapatkan hasil 250 Jadi suatu perusahaan akan mencapai titik BEP Apabila mampu menghasilkan 250 unit produk Selanjutnya yaitu untuk Oke kita bahas yang pertama dulu ya Risma belum ke grafiknya ya Oke jadi itu kan Apa namanya Nah ini kepotong nih layarnya di saya Yang paling bawah jawabannya kok gak terlihat ya Itu berapa jawabannya 250 ya Iya pak Oh coba gak di slide C udah Risma Karena kok ini terpotong ya di layarnya di saya Oke jadi biar teman-temannya juga lihat ya Oke jadi itu kan Nah itu teman-temannya coba perhatikan yang baris pertama TC sama dengan TFC tambah TVC Itu apa maksudnya itu Teman-teman yang lain ada yang punya pendapat TC sama dengan TFC ditambah TVC Nah itu gimana tuh maksudnya Teman-teman yang lain ada yang punya pendapat Biaya Tetap ditambah biaya variable pak Oke itu TC itu maksudnya total cost ya Total cost Tadi kan rumus dari BEP itu kan sebenarnya total cost sama dengan TR ya Total revenue Masih ingat yang minggu lalu Halo masih ingat ya Total cost sama dengan total revenue kan gitu ya Iya pak Berarti total cost itu sama dengan total fixed cost Jadi TFC itu ada beberapa buku yang menulis total fixed cost Ada juga yang FC gitu aja Itu pengertiannya sama ya Jadi total cost sama dengan total fixed cost ditambah total Apa TVC apa Total variable cost Total variable cost gitu Kan itu udah minggu lalu kita bahas kan Kalau total revenue itu sama dengan P dikali Q Price dikali kuantitas Kalau total cost itu FC ditambah VC gitu ya Jadi itu udah kita bahas minggu lalu Kemudian jadi itu artinya baris pertama itu total cost sama dengan Total fixed cost ditambah total variable cost Total fixed cost nya berapa 4.000 Total fixed cost nya 4.000 Q Fixed cost biaya tetap Oh fixed 2 juta Cost itu kan 2 juta ya 2 juta ditambah Ditambah nah karena itu biaya variable nya per unit Biaya variable nya per unit itu berarti 4.000 Q Karena kuantitasnya yang nanti akan kita cari untuk mencari BEP nya gitu Jadi total cost nya persamaan nya menjadi 2 juta ditambah 4.000 Q Sampai disini jelas Jelas Pak Ada pertanyaan sampai disini dulu Yang dapat 2 juta tambah 4.000 Q itu dulu Sudah jelas ya Oke jadi itu dapat dari soal ya Jadi kalau total fixed cost itu adalah fixed cost nya dikali dengan Q Tapi karena disana fixed cost nya udah 2 juta jadi gak dikalikan Q lagi Tapi karena disana itu biaya variable nya per unit Maka untuk mencari total dari variable cost nya maka kita harus kalikan dengan Q nya Sehingga itu menjadi 4.000 Q Jadi persamaan dari total cost nya menjadi 2 juta ditambah 4.000 Q Jadi itu biaya tetapnya dari pertanyaan saya yang pertama tadi apakah itu per unit Berarti itu secara keseluruhan resma ya Karena itu tidak dikalikan dengan Q lagi gitu Oke sampai disini jelas ya Jelas Pak Oke kemudian ada yang bisa menjelaskan TR sama dengan P kali Q itu dapat dari mana? Jumlah harga dikali berkuantitas barang Ada yang bisa menjelaskan TR sama dengan P kali Q itu dapat dari mana? Teman-teman yang lain gimana? TR di bawahnya itu kan ada TR sama dengan P dikali Q itu dapatnya dari mana? Penerimaan total Pak Penerimaan total terus TR itu kan total revenue Harga dikali kembali Oke total revenue itu dapat dari harga per unit dikali kan kuantitas barang yang terjual Itu harga jual per unitnya kan 12.000 kan berarti P nya itu 12.000 Kemudian Q nya itu belum diketahui karena itu yang harus kita cari Berarti nanti 12.000 Q gitu Sampai disini ada pertanyaan nggak? Sampai disini jelas? Sampai dapat 12.000 Q jelas ya? Jelas ya Pak Oke Nah sekarang Risma bisa nggak jelaskan di bawah dari 12.000? Yang mana Pak? Yang ini? Yang mana Pak? Yang ini Pak ya? Ya itu TFC per P min VC Itu dapat dari mana itu? Dari rumusnya? Iya maksud saya kenapa TFC dibagi P min VC? Kenapa nggak P dibagi TFC min VC gitu? Nggak tahu Pak Loh? Waduh Yang lain gimana? Yang lain gimana? Kenapa pendapatnya? Kenapa dapet TFC per P min VC? Perhatikan aja kan kita mencari Q tuh Kita punya persamaan pertama 2 juta tambah 4.000 Q Persamaan kedua dapetnya 12.000 Q Terus cara mencari Q nya gimana caranya? Yang lain teman-teman yang lain gimana? 4.000 4.000 ditambah 12.000 Kita punya persamaan pertama Kan tadi rumus BIP itu kan TC sama dengan TR kan gitu kan Masih ingat tuh yang minggu lalu tuh Wah ini cepat melupakan masa lalu ya Wah susah juga nih Cepat melupakan masa lalu nih Kan persamaan BIP itu TC sama dengan TR TC nya kan udah kita dapet tuh 2 juta ditambah 4.000 Q Sama dengan 12.000 Q Kan gitu ya? Oke Terus Q nya gimana cara nyarinya? 12.000 Q ditambah 4.000 Q Pak Oke Jadi berapa? Mana bisa? 16.000 Q 16.000? Oke Oke deh Risma giniin deh Apa namanya? Coba buka PPT nya biar bisa di ora-ore Di bawah PPT yang baru deh Di slide yang baru di bawah ini ditambahkan slide yang baru Biar teman-teman yang agak bingung itu dapat dari mana TFG itu ya Lalu sebenarnya gampang sekali Tambahin slide baru deh New slide aja Oke Buat TC sama dengan berapa tadi? TC sama dengan Dikopi aja itu TC sama dengan TC sama dengan 2 juta tambah 4.000 Q Ya sorry TC sama dengan TR dulu buat TC sama dengan TR dulu dibuat Taduh Pak Benarnya ini ada yang cara yang kedua Boleh yang ini aja Pak Oke Pakai persamaan Lebih mudah dipahami kan Tapi kalau itu dijabarkan kan Nanti akan menjadi cara pertama yang Risma tulis tadi Sebenarnya sama aja Oke ini sudah ada ya Coba perhatikan tuh Itu kan TR sama dengan TC Teman-teman ini udah ngeliat semua? Sudah Pak Sudah Pak Yang sama-sama Q 12.000 Ya yang kelompok sama-sama isi variable Q Dikurang 4.000 Yang sama-sama Q itu digabungkan menjadi satu Jadi 12.000 Q Dikurang 4.000 Q Karena 4.000 itu kan awalnya plus Kalau pindah sisi kan jadi minus Itulah alasan kenapa dia dapat 8.000 Q Sampai disini jelas? Jelas Pak Kemudian 8.000 Q sama dengan 2 juta Dapat Q nya berapa? Yaudah 2 juta dibagi 8.000 Itu dapatnya adalah 250 unit Sampai disini jelas cara mencari kuantitas Titik impasnya? Jelas Pak Oke Sekarang pertanyaan saya ke teman-teman Kelas 1A ini Apa artinya 250 unit itu? Perusahaan akan Apa artinya 250 unit itu? 250 unit itu artinya apa tuh Bagi perusahaan tadi? Kuantitas impasnya 250 unit Berarti kalau kuantitas impasnya 250 unit Berarti artinya apa? Perusahaan tidak untung, tidak rugi Jika mampu menghasilkan 250 unit Menghasilkan apa? Menjual Oh ya menjual Oke artinya 250 unit itu Artinya 250 unit itu Kalau perusahaan itu Menjual Memproduksi dengan menjual itu berbeda ya Kalau tata revenue itu dihitung dari yang dijual Bukan yang diproduksi gitu ya Jadi 250 unit itu artinya Kalau perusahaan berhasil menjual 250 unit barang Maka perusahaan itu akan berada pada kondisi Pulang pokok Artinya perusahaan itu tidak rugi, tidak untung Berarti kalau dia mau untung caranya gimana? Harus lebih Ya berarti dia harus Sampai disini jelas? Jelas Pak Oke Nah sekarang di bawahnya itu ada Substitusikan Q Itu maksudnya ya Pak Risma? Gimana? Substitusikan Q Apa maksudnya itu? Untuk mencapai Misalnya Apa nih? Untuk mencari BEP harganya Pak BEP harga? Apa maksudnya BEP harga? Pada total pendapatan berapa dia Eh total penjualan berapa dia Enggak untung, enggak rugi Total revenue Oke berapa nilai ininya ya Titik pulang pokoknya Atau total revenue-nya dia pada kondisi pulang pokok gitu ya Jadi kalau kita ditanyakan berapa total revenue dia pada kondisi pulang pokok Maka kita harus tahu dulu berapa kuantitas dia pada titik pulang pokoknya Kita sudah tahu tadi titik pulang pokoknya adalah 250 kan Maka total penerimaan dia atau total pendapatan dia pada titik pulang pokok Itu adalah TR sama dengan P dikali Q P-nya tadi berapa? 12 ribu kan? Kan dari soal dapatnya 12 ribu dikali Q-nya adalah kuantitas pada saat pulang pokok Berarti 12 ribu dikali 250 Itu dapatnya adalah 3 juta rupiah Jadi total revenue dia Kalau dia berada pada titik pulang pokok itu adalah 3 juta Kemudian kalau dia mau untung berarti minimal dia harus jual 251 barang kan Jadi berapa total revenue dia minimal berada pada kondisi untung Berarti 12 ribu dikali 251 gitu Oke sampai disini jelas dulu Teman-teman yang lain Maksud dari soal ini jelas? Jelas Pak Ada pertanyaan? Jelas Pak Ada pertanyaan? Tidak Pak Jadi itu sebenarnya bisa dijabarkan ya TR sama dengan TC Kemudian di baris kedua TR itu bisa dijabarkan menjadi P dikali Q Sama dengan TC-nya dijabarkan jadi FC min VC Nah itulah alasan kenapa tadi ada yang dibagi-bagi gitu Tapi maksud saya kan teman-teman agar bisa mengetahui dulu persamaan TR sama dengan TC ini gitu Oke sampai disini ada pertanyaan dulu? Jelas ya? Jelas Pak Oke kemudian grafiknya gimana Risma? Kalau ada grafik bisa dijelaskan gimana grafiknya? Ini Pak Ya bisa dijelaskan Risma gimana maksudnya? Pada grafik dijelaskan Dijabarin dimasukin dulu titik yang tadi itu Pada saat Pada titik berapa perusahaan akan mencapai titik BP Untuk kuantitasnya diketahui 250 unit Dan di total revenue atau total penjualannya itu 3 juta Setelah dihubungkan titiknya Ya digambar Kok gitu penjelasannya? Aduh teman-teman yang lain gimana? Punya pendapat tuh? Gimana maksud grafik itu? Teman-teman yang lain gimana? Selain Risma Mungkin yang cowok-cowok ini gimana nih? Yang cowok-cowoknya kok gak ada suaranya ya? Yang cowok-cowoknya gimana? Bisa menjelaskan grafik itu? Gimana? Risma ini dapatnya dari soalnya juga? Dari internet itu apa buat sendiri? Yang grafiknya ini? Iya grafik yang Risma gambar ini Itu buat sendiri atau dapat dari soalnya juga? Dapat dari soalnya pak Oke tapi di soalnya gak ada penjelasan apa maksud dari grafiknya? Enggak Dan Risma langsung meng-copy aja? Iya Jadi kalau bisa yang dipresentasikan itu yang dipahami ya Jadi kalau tidak dipahami coba mencari tahu dan coba menganalisa grafik itu maksudnya apa gitu Contohnya sederhana tuh Kenapa garis FCnya tuh yang 2 juta itu garisnya lurus dia? Ada yang tahu gak? Itu FC sama dengan 2 juta kan? Kenapa itu garisnya lurus? Dia gak naik, gak menanjak, atau gak turun Ada yang tahu? Ada yang punya pendapat? Karena biaya tetap bersifat konstan Ini harusnya sesuai dengan tugas saya yang kemarin mencari definisi dari biaya tetap sama biaya variable Kalau udah tahu artinya itu pasti terjawab tuh Kenapa FC sama dengan 2 juta itu selalu garisnya lurus Oke ada yang bisa menjelaskan apa itu biaya tetap, biaya variable dan dihubungkan kenapa FC itu garisnya lurus? FC itu fixed cost ya, biaya tetap ya Ayo ada yang bisa menjelaskan tugasnya gimana? Apa itu biaya tetap dan biaya variable dan kenapa FC itu garisnya lurus yang 2 juta itu? Ada yang bisa? Saya pak Saya pak Silahkan lo ayu ya, silahkan bisa jelaskan Baik, disini saya akan menjelaskan mengenai arti biaya tetap dan biaya variable Arti biaya tetap itu adalah biaya yang senantiasa tetap Besarnya tidak tergantung dari banyak sedikitnya barang yang diproduksi Seperti misalnya gaji pegawai, sewa, bunga, bunga uang dan juga penyusutan Sementara biaya variable itu adalah biaya yang besarnya dapat berubah-ubah tergantung dari banyak sedikitnya barang yang diproduksi Nah, disitu FC-nya itu 2 juta karena dia itu bersifat konstan Terima kasih pak Ya, jadi benar penjelasan lo ayu tadi ya Kenapa fixed cost-nya 2 juta? Karena fixed cost-nya kan kriterianya dia biaya tetap ya Jadi berapapun barang yang diproduksi itu maka biaya tetapnya itu harusnya sama gitu Itu perhatikan bahwa sisi yang horizontal itu kan Q ya menandakan kuantitas barang Jadi ketika kuantitasnya itu bertambah maka fixed cost-nya juga tetap sama gitu Itu maksudnya lo ayu ya? Iya pak Oke, yang lain teman-teman yang cowok gimana? Ada pendapat dulu? Teman-teman yang cowok di kelas 1A gimana pendapatnya terkait grafik ini? Jadi kita udah analisa itu FC-nya itu artinya kenapa dia garisnya lurus itu jawabannya Kemudian teman-teman yang cowok bisa menganalisa enggak? Itu BEP kenapa titiknya ada di sana? Kemudian kalau dicerminkan ke sumbu Q kenapa dia 250? Dan kalau dia dicerminkan ke sumbu TRTC itu kenapa bisa 3 juta? Teman-teman yang cowok gimana? Ada punya pendapat? Waduh, yang lain deh teman-teman yang cowoknya gimana? Kenapa tuh titik BEP-nya adanya di sana? Kemudian kok dia pas berpotongan di garis biru sama merah? Apakah harus berpotongan di sana? Itu titik BEP-nya Kemudian kenapa kalau dicerminkan ke sumbu Q itu 250 nilainya Dan kalau dicerminkan ke sumbu TRTC itu jadi 3 juta gitu Silahkan punya pendapat teman-teman yang lain? Oke deh Risma gimana pendapatnya? Risma yang membuat grafiknya? Gimana Pak? Halo? Halo Risma gimana pendapat terkait grafiknya? Ada yang mau dijelaskan lagi dari grafiknya? Tambahin dikit, tambahan dikit aja Kak ya Oke, silahkan Kan gini, diketahui bahwa suatu perusahaan akan mencapai titik BEP apabila mampu menjual sebuah produk yaitu 250 unit Dan akan mencapai titik BEP apabila mampu menghasilkan pendapatan atau total penjualan sebesar 3 juta Nah dapat dilihat pada gambar Pada saat sebelum dia mencapai titik BEP suatu perusahaan akan mengalami kerugian Kemudian setelah perusahaan akan mencapai laba atau kerugian Eh ya, laba atau keuntungan Seperti itu Pak Dan untuk garis, apa namanya ini, garis TC itu biasanya diambil dari, apa namanya, sejajar sama fixed cost Ini dari ujung fixed costnya Kemudian untuk total, eh untuk total revenue-nya diambil dari titik 0,0 Itu aja Pak Ya, analisa yang bagus dari Risma ya Jadi sebenarnya angka-angka yang ada di grafik itu sebenarnya sudah kita dapat dari soal Dan juga dari, apa namanya, jawaban yang sudah kita dapat tadi Jadi 250 itu artinya perusahaan itu akan mendapatkan posisi analisa pulang pokok Atau titik impas ketika dia berhasil menjual kuantitasnya sebanyak 250 Tapi ketika dia menggeser nanti 250 itu ke kanan Misalkan 251, 252, 253, dan seterusnya Atau bahkan 300 Maka titik BIP itu akan mulai menanjak ke atas Jadi karena kuantitasnya juga bertambah Maka titik TR yang tadi 3 juta itu akan juga bergerak ke atas gitu Jadi batasnya itu dia berada di titik BIP itu Jadi kalau dia berada di titik BIP berarti perusahaan itu tidak untung, tidak rugi Tapi kalau dia menjual di atas titik BIP maka perusahaan itu dia untung Tapi kalau dia menjual di bawah titik BIP dia rugi Artinya kalau perusahaan menjual 250 dia tidak untung, tidak rugi Kalau perusahaan menjual di atas 250 dia berada pada posisi untung Dan kalau perusahaan menjual barangnya di bawah 250 dia akan berada pada posisi rugi Dan besarnya total revenue itu nanti akan disesuaikan dengan berapa kuantitas barang yang terjual gitu Jadi total revenue-nya itu akan mengikuti di mana posisi dari titik BIP atau titik ininya yang biru itu Oke itu penjelasan grafiknya Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke contoh soal berikutnya dari Andra Sudah jelas ya teman-teman yang lain gimana? Sudah cukup jelas Pak Oke teman-teman yang cowoknya gimana ini ya? Aduh kok gak ada suaranya nih teman-teman yang cowoknya ya? Apa lagi pusreng nih semuanya ya? Mungkin lagi pusreng ini teman-teman semuanya ya? Saya gak ngerti nih Apa sambil pusreng dia ke mitik mungkin saya gak ngerti deh Oke terima kasih ya Risma bisa di close PPT-nya Kita masuk ke contoh soal berikutnya dari Andra ya Jadi dari soal Risma tadi kita udah belajar bagaimana cara mencari kuantitasnya ya Untuk titik BIP itu pakai rumus TR sama dengan TC Udah itu aja Nanti TR-nya bisa dijabarkan jadi P dikali Q Kemudian TC-nya dijabarkan jadi FC ditambah VC Udah dari sana baru deh kita bisa nyari berapa Q-nya Kemudian berapa total penjualan dia untuk titik BIP dan seterusnya Ya mungkin gak sampai menggambar grafik ya Tapi nanti untuk mencari kuantitas pulang pokok aja Oke terima kasih ya Risma presentasinya Berikutnya Andra bisa ditampilkan contoh soal yang mau disampaikan ke teman-temannya Andra Oke silahkan Andra ya Kita lihat nanti contoh soalnya Andra seperti apa Apakah ada perbedaan dengan Risma ya kita lihat ya Silahkan Andra ya bisa ditampilkan kemudian terus dijelaskan ya Ya sudah silahkan Andra Hukma memulai usaha dalam bidang pakaian Dengan biaya tetapnya sebesar Rp40.000.000 Setelah dihitung-hitung Biaya variabannya sebesar Rp100.000.000 per lembar Jadi Rp100.000.000 per lembar Dengan harga per lembar sebesar Rp150.000.000 Setelah singkat BIP dalam unitnya Nah yang dilahirkan adalah BIP dalam C Jadi caranya BIP sama dengan VC per price kurang variable Jadi VC-nya yaitu Rp40.000.000 per pricenya Rp150.000.000 kurang Rp100.000.000 Jadi hasil BIP-nya adalah Rp40.000.000 Gimana Andra? Sudah ya? Sudah Pak Oke teman-teman yang lain gimana? Ada pertanyaan terkait soalnya dan jawaban yang Rp800.000.000 itu dulu Teman-teman yang lain gimana? Ada pertanyaan? Andra itu dapat FB per P-V itu dapat dari mana? BIP Q sama dengan FB per P-V itu dapat dari mana Andra? Rumus itu Kamu nanti kayak punya Risma Pak? Kayak punya Risma cuma ini lebih cepat kan? Gimana Andra? Sama kayak punya Risma gitu? Iya Di internet kebanyakan kayak gitu rumusnya Pak Oh ya itu sebenarnya rumusnya itu adalah TR sama dengan TC ya Kan sama seperti cara yang tadi yang Rp12.000.000 kita kumpulkan dengan Rp4.000.000 Jadi sebenarnya lebih mudah sih kalau kita pakai rumusnya itu adalah TR sama dengan TC Jadi kita nggak bingung itu dapat FC per PV itu dapat dari mana gitu Jadi kan itu tadi ini contoh soalnya sama persis dengan Risma tadi ya Apa namanya kalau pakaian itu dia per lembar Kemudian harga jualnya Rp150.000.000 Jadi ya sama kayak tadi TR sama dengan TC gitu ya Kemudian TR itu kita jadikan P dikali Q Jadi yang kita cari kan Q tadi Cuma yang di sini itu kan harusnya kita masuk ke persamaan TR sama dengan TC gitu ya Slide berikutnya apa Andra? Jadi ini soalnya sama persis dengan Risma tadi ya Soal berikutnya Iya Pak sama soalnya Pak Ya slide berikutnya apa? Soalnya sama Slide berikutnya ada Nah ini bisa dijelaskan nggak? Ini kan soal lain ya Silahkan bisa dijelaskan Andra Jadi suatu perusahaan memproduksi sebuah produk dengan biaya tetapnya Rp200.000.000 Dan biaya variable per unitnya yaitu Rp40.000.000 Perusahaan tersebut menjual produknya dengan harga per unit sebesar Rp60.000.000 Karena banyaknya per unit ekosmen akan barang tersebut Maka perusahaan tersebut menambah kata-kata turut sehingga biaya variable per unitnya menjadi Rp50.000.000.000 Price nya Rp200.000.000.000 Sebelum perubahan dan Variable nya Rp40.000.000 belum perubahan Price nya Rp60.000.000 belum perubahan Jadi perubahannya hanya variable yaitu Rp50.000.000 BEPQ nya adalah Price kurang variable Sama dengan SQ nya yaitu Rp200.000.000.000 Price Rp60.000.000.000 kurang variable Rp40.000.000.000 Sama dengan Rp10.000.000.000 Lalu Kita mencari total resumi atau total pendapatannya Sama dengan P kali P P nya yaitu Price nya Rp60.000.000.000.000 Sama dengan Rp60.000.000.000 Sama dengan Rp60.000.000.000 Total biayanya sama dengan S P plus PC Sama dengan Rp200.000.000.000.000.000.000 Sama dengan Rp60.000.000.000 Ini sama aja nih ya Jadi mencari labanya sebenarnya total pendapatan sekarang total biaya Oke Andra sebenarnya kan gak usah dibuktikan juga ya Untuk mencari total pendapatan total biaya itu kan Kan ini sebenarnya pekerjaan yang sebenarnya gak harus dilakukan juga kan Kalau kita udah bener pakai TR sama dengan TC ya Oke jadi saya bantu menjelaskan soal Andra Ini soal yang menarik ya bagus Perusahaan ya satu kondisi sebelum Soalnya gak ada saya lupa soalnya Bisa di Lupa soalnya Jadi disini ada Kondisi setelah permintaan naik gitu ya Apa suara Bapak? Variable-nya karena Variable-nya menjadi naik gitu loh Jadi lihat disana ada dua kondisi ya Ada sebelum Kemudian kalau sebelum perubahan Variable-nya Variable cost-nya jadi Rp40.000 Sudah perubahannya naik jadi Rp50.000 Karena dia harus meningkatkan produksinya gitu Kemudian harganya tetap Rp60.000 dengan Rp60.000 Kemudian ditanyakan Bapak sebelum dan sesudah perubahan kapasitas gitu ya Jadi tentu ada perbedaan karena di Bapak sebelum itu Variable cost-nya Rp40.000 Sedangkan kalau sesudah dia variable cost-nya jadi Rp50.000 Jadi untuk mencari Bapak sebelum perubahan ya sama TR sama dengan TC P dikali Q sama dengan Variable cost ditambah Fixed cost itu nanti akan dapatnya Rp10.000 unit Tadi Andra menjelaskan itu harus diuji lagi ya Kalau menurut saya enggak usah lah Jadi kan itu pekerjaan yang dua kali Karena kita sudah dapat dari persamaan pertama Jadi titik Bapak dia sebelum Ada Perubahan biaya variable itu adalah Rp10.000 unit Artinya kalau perusahaan itu memproduksi barang Rp10.000 Dan menjualnya Rp10.000 juga Maka dia akan mendapatkan Apa namanya titik impas gitu Kemudian kalau dia yang sesudah perubahan gimana Andra? Apakah menjadi lebih tinggi apa lebih sedikit Bapaknya? Nah itu juga sama rumusnya ya TR sama dengan TC Tapi yang diganti nanti adalah variable cost-nya Jadi variable cost-nya itu pakai Rp50.000 Jadi kalau variable cost-nya naik Maka BAP kuantitasnya juga pasti akan naik kan Secara logika gitu Karena biaya variable-nya dia naik gitu Maka BAP sesudah perubahan Rp20.000 unit Artinya bahwa ketika kondisi baru Ketika kondisi permintaannya banyak Dan peningkatan produksi Dan biaya variable-nya bertambah Maka titik kuantitasnya dia Untuk mencapai break-even point Itu akan mencapai lebih banyak dari sebelumnya gitu Jadi dari soal Andra ini kita belajar ya Bahwa ketika biaya variable-nya itu bertambah Maka kuantitas untuk BAP-nya juga pasti akan bertambah gitu Jadi rumusnya tetap ya TR sama dengan TC Untuk kondisi sebelum BAP Eh sorry Sebelum terjadi kenaikan biaya variable Dan Kondisi TR sama dengan TC Juga untuk Setelah kenaikan biaya variable Hanya saja yang disini yang berbeda Hanya biaya variable-nya saja Kalau kondisi sebelum naik itu Rp40.000 Kalau setelah naik itu Rp50.000 Kemudian kuantitasnya gimana? Turun apa naik? Ya jelas karena Terjadi peningkatan biaya variable Itu jadi Rp20.000 Oke sampai disini ada pertanyaan dulu Teman-teman yang lain Terkait soalnya Andra Tidak Pak Jelas ya maksudnya ya Jelas Pak Jadi yang Di slide ini kan ada Jelas Pak Laba sama dengan total pendapatan Minus total biaya itu Tidak usah diuji lagi Karena sudah pasti kita dapatnya adalah Nol Jadi itu BEP Jadi kan kita sudah dapat tuh Rp10.000 Kan dari TR sama dengan TC Itu tidak usah diuji lagi Andra Karena kan Itu percuma gitu loh Kita pasti tahu bahwa itu adalah titik BEP Gimana Andra? Ada penjelasan lagi terkait soal ini? Tidak Pak Oke jadi soal Andra ini bagus ya Jadi ada dua kondisi Sebelum ada permintaan naik Maka BEP nya Rp10.000 Dan setelah ada permintaan naik Yang mengakibatkan mereka harus menaikkan biaya variable Maka tentu Kondisi BEP nya akan bertambah Jadi dari soal Andra yang kedua ini Kita bisa tahu bahwa Ketika biaya variable nya bertambah Maka kuantitas untuk BEP nya juga akan Semakin bertambah gitu Oke terima kasih Andra ya Jadi karena soal pertama juga Sama dengan Apa namanya soalnya Risma Jadi tidak usah kita bahas Kita dapat soal yang baru Jadi soal yang kedua dari Andra Terima kasih Andra ya Atas materinya dan Motivasinya untuk mencari dan menjawab soalnya Oke teman-teman yang lain ada pertanyaan dulu Terkait dengan perhitungan dari BEP ini Gimana teman-teman yang lain Belum dipahamin Sudah Pak Jadi konsep Kurang TC itu positif Dikurang total biaya itu 0 CR bisa dipecah jadi P kali Q TC nya bisa dipecah jadi Fixed cost ditambah variable cost Sudah gitu aja Oke ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri kuliahnya kalau gitu Tidak Pak Sudah jelas Untuk rungusnya berarti Sudah Pak Itu Yang ini ya Pak Tidak ya oke Silahkan Andra bisa ditutup presentasinya Nanti Risma kan presentasinya sudah dikirim Nanti Andra kirim presentasinya ke grup kelas ya Agar bisa dibaca lagi soal yang kedua itu Dengan teman-temannya ya Oke terima kasih Andra dan Risma Oke yang ini yang cowok-cowoknya gimana nih Ada pertanyaan Selain Andra Sudah selesai pusreng apa belum nih Karena videonya gak dihidupkan jadi Saya gak tahu nih teman-teman yang cowok Oke deh materi minggu depan kita membahas tentang Elastisitas ya Pernah dengar elastisitas? Elastisitas barang pernah dengar? Pernah Pak Oke jadi nanti Yang bagi yang mau presentasi tolong dicari Apa itu elastisitas Materi elastisitas dan Satu saja contoh soalnya Sebelum nanti kita lanjutkan ke Ujian akhir semester Sehingga nanti ujian akhir semester kita materinya ada tiga Yaitu Kesimbangan pasar dua jenis barang Kemudian Break event point dan Elastisitas barang Jadi mau presentasi minggu depan Tolong disampaikan ke saya Hari Rebu sore ya Agar saya tahu siapa yang akan presentasi Jadi kuliah minggu depan Kita akan kuliah lagi sekali Membahas elastisitas Kemudian kita akan ujian akhir semester ya Oke ada pertanyaan dulu Terkait dengan materi minggu depan Terkait elastisitas barang Ada pertanyaan? Tidak Pak Oke kalau tidak ada Kalau tidak ada berarti nanti rekaman kuliah ini Akan saya upload di Youtube Bagi yang lupa nanti silakan bisa tonton kembali Dan ingat materi kita minggu depan adalah Tentang elastisitas barang Jadi yang mau presentasi silakan buat Materi presentasinya Dan isi saja satu contoh soal Sebelum kita nanti membahas tentang Ujian akhir semesternya ya Oke kalau tidak ada Semoga semua sehat ya Jadi kita akan